Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Di episode sebelumnya, Scott dan Stiles akhirnya tahu identitas si mahluk aneh bermata kuning yang disebutkan Nima Girard ternyata sudah mengetahui siapa Scott sebenarnya Bagaimana nasib Scott setelah Girard dengan terang-terangan mengancamnya Lalu apa yang terjadi dengan Lydia setelah sosok Peter Hale mulai menerornya Sebelum aku menceritakan episode kelima dan keenam, bagi yang suka dengan channelku jangan lupa untuk subscribe Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya Malam itu, Jackson sedang berlatih angkat beban dibantu oleh Danny Sepeninggal Danny ke toilet, Jackson merasa indera pendengarannya lebih sensitif Dia bisa mendengar suara keran dibuka, tetesan air, dan lain-lainnya Tapi dia berusaha untuk tidak mengambil pusing hal itu Jackson kembali mengangkat beban tanpa bantuan Danny Tapi dia merasa kesulitan untuk mengangkatnya kembali Untungnya ada seseorang yang datang membantunya Tapi sebagai gantinya, Jackson harus ikut Erica ke suatu tempat Lebih tepatnya ke markas Derek Tujuan Derek membawa Jackson ke markasnya untuk membuktikan Bahwa kanima yang sedang meneror Beacon Hills bukanlah Jackson Maka tanpa banyak bicara, Derek langsung meneteskan lendir kanima ke mulut Jackson Pada dasarnya, seekor ular tidak bisa diracuni dengan racunnya sendiri Jadi jika lendir tersebut tidak mempan, berarti sudah dapat dipastikan Jacksonlah si kanima tersebut Beberapa detik setelah Derek meneteskan silendir, Jackson terdiam dan sekujur tubuhnya lumpuh Itu artinya, bukan Jacksonlah yang Derek cari Esok harinya di sekolah, Stiles memberitahu bahwa dia hanya menemukan satu hal di internet tentang kanima Yaitu siluman macan tutul dari Amerika Selatan Di satu sisi, Danny memberitahu Jackson bahwa dia telah menemukan program yang bisa memperbaiki sebuah video Dia berencana mengerjakannya siang nanti Tiba-tiba telinga Jackson terasa sakit saat mendengar bunyi gemerincing dari gelang milik Erika Lalu dia dapat mencuri dengar obrolan Erika dan Isaac Bahwa Derek akan melakukan hal yang sama pada Lydia Jika Lydia adalah si kanima, Erika yang akan membunuhnya Jackson langsung memberitahukan hal itu pada Scott dan Stiles Tapi Stiles yakin 100% bahwa bukan Lydia orangnya Di satu sisi, Lydia sedang mengerjakan soal di papan tulis Dia tampak bingung saat melihat materi soal di papan tulis berbentuk spiral Lalu muncul sosok Peter Hell yang sedang menulis di depan sana Perhatian para murid sekelas pun entah mengapa tertuju pada Lydia Tiba-tiba kelas menjadi kosong Dan sosok Peter Hell pun menghampiri Lydia dengan wajah penuh dendam Tapi semua itu ternyata cuma mimpi Pada kenyataannya, Lydia sedang berada di depan kelas Dan mengisi papan tulis dengan kata-kata terbalik Diam-diam Stiles memotretnya Saat dibalik, tulisan tersebut dibaca Someone help me Ketika pelajaran selanjutnya Scott dan Derek dengan cepat mengisi bangku di sebelah Lydia Sebelum Erika dan Isaac mengambilnya Tapi ternyata Mr. Harris memasangkan Scott dengan Erika sebagai partner lab pada hari itu Sedangkan Lydia dipasangkan dengan Allison Setiap berganti sesi, mereka akan dipasangkan dengan partner yang berbeda Saat praktek dimulai, Allison dan Lydia gak sengaja melihat tangan Erika menggerayangi tubuh Scott Allison berusaha untuk tidak cemburu Karena dia tahu Erika hanya sedang memanas-manasinya saja Sebelum berganti ke sesi kedua Allison mengingatkan Lydia bahwa jangan bicara dengan Erika atau Isaac Tapi untungnya pada sesi kedua itu Lydia dipasangkan dengan Scott Sementara Stiles dengan Isaac Dengan nada mengancam, Stiles berkata Jika Isaac berani menyakiti Lydia Dia bersumpah akan mengubah Isaac menjadi jubah werewolf Isaac malah bercerita bahwa dulu dia sempat menyukai Lydia Saat dia menembak cewek itu, Lydia malah menghinanya Dan sekarang perasaan sukanya pada Lydia berubah Menjadi perasaan ingin membunuhnya Sesi ketiga, ternyata Lydia dipasangkan dengan Isaac Scott dengan Stiles, Allison dengan Erika Pada saat itu Allison berkata bahwa Erika gak bisa menyakiti perasaannya dengan merabah Scott Tapi Erika malah mendaratkan cakarnya ke paha Allison Sambil berkata bahwa hubungannya dengan Scott tidak akan berjalan lama Eksperimen gula kristal yang Stiles dan Scott buat gagal total Sementara Lydia dan Isaac berhasil membuatnya Saat Lydia ingin mencoba gula kristal tersebut Scott melihat ada lendirkan Nima yang menempel pada gula kristal Lydia Dan sudah pasti itu ulah Isaac Dengan santai Lydia mencicipi gula kristal buatannya Dan tidak terjadi apa-apa Pada saat itu Derek yang sedang berada di luar sekolah dapat melihat semuanya Lydia tidak bereaksi apa-apa saat menelan lendirkan Nima Tapi entah mengapa Scott dan Stiles merasa bahwa bukan Lydia orangnya Scott akan berusaha bicara pada Derek Untuk membuktikan bahwa Lydia bukanlah Kanima Sementara Allison bertugas untuk mencari cara Agar mereka bisa menerjemahkan isi dari diari binatang buas milik Gerard Sehingga mereka bisa tahu lebih banyak soal Kanima Saat jam istirahat sekolah Lydia izin keluar untuk mengikuti terapi dengan dokter Marine Saat dokter Marine menunjukkan sebuah gambar Lydia melihat wajah Peter Hell pada kertas itu Selesai sesi terapi dengan Lydia Allison datang untuk meminta dokter Marine menerjemahkan diari binatang buas milik Gerard Karena dokter psikolog itu ternyata mengerti sedikit bahasa latin kuno Pada intinya tulisan latin kuno tersebut berbunyi Kanima pada dasarnya seperti serigala Kekuatannya sangat besar saat bulan Purnama muncul Jika serigala mencari atau membentuk suatu kelompok Kanima mencari seorang teman Karena Kanima sebenarnya adalah makhluk yang kesepian Sementara itu Scott kini datang menghampiri Derek di lapangan Lacrosse Untuk meminta waktu agar dia bisa membuktikan bukan Lydia yang Derek cari Tapi Derek gak peduli Tujuan dia cuma ingin menghabisi Kanima Sekalipun itu orang terdekat Scott Tiba-tiba Scott bertanya Bagaimana jika ada sesuatu di dalam tubuh Lydia Yang membuatnya kebal pada lendir Kanima Sehingga Lydia tidak lumpuh Dengan tegas Derek berkata Bahwa yang kebal pada lendir Kanima Hanya si Kanima itu sendiri Beralih ke perpustakaan sekolah Danny sedang sibuk memperbaiki video Jackson yang hilang Sementara Matt di sebelahnya Sedang mengecek hasil fotonya saat pertandingan kemarin Dia bingung Kenapa saat dia memotret Scott Hasilnya selalu cacat Di satu sisi Stiles, Allison, dan Jackson berhasil membawa Lydia ke rumah Scott Untuk menyelamatkannya Dengan alasan ingin belajar bersama Setibanya Jackson langsung mengajak Lydia ke kamar Scott untuk berbicara Jackson bertanya soal kunci kamarnya yang pernah dia berikan pada Lydia Sejak Danny memberitahunya soal penyusup yang kemungkinan masuk ke kamarnya Untuk mencuri potongan video Jackson mulai berasumsi Bahwa penyusup itu adalah mantan pacarnya Alias Lydia Karena hanya dia satu-satunya Orang yang memiliki kunci duplikat kamar Jackson Usai bertemu Derek Scott dipanggil oleh si pelatih Untuk menjelaskan kenapa sarung tangan lacrosse milik Danny Bisa rusak separah itu Sebagai ketua tim lacrosse Scott harus bertanggung jawab Atas semua properti milik sekolah Maka Scott pun datang menghampiri Danny ke perpustakaan Tapi Danny bilang Saat pertandingan kemarin Posisi dia sebagai penjaga gawang Perlengkapan yang dipakai sudah jelas berbeda Tiba-tiba masuk telepon dari Allison Allison menyuruh Scott untuk cepat datang Karena Derek dan ketiga kroninya Sudah tiba di depan rumah Scott Pada saat itu Scott pun langsung meluncur pulang Meninggalkan Danny yang sedang fokus Memperhatikan sarung tangan lacrosse-nya Sampai tidak menyadari Bahwa video Jackson yang hilang Sudah muncul kembali Di video tersebut Jackson terbangun dari tidurnya Dengan kedua mata menyala Kembali ke Jackson dan Lydia Jackson masih terus menuduh Lydia Bahwa cewek itu yang masuk ke kamarnya Untuk mencuri videonya Lydia masih gak ngerti Soal video yang Jackson bicarakan Tapi karena sudah terlalu sedih dan sakit hati Lydia akhirnya mengembalikan kunci kamar Jackson Sementara itu Stiles dan Allison masih berjaga di depan pintu masuk Memperhatikan Derek dan ketiga kroninya Tapi Stiles menyadari Bahwa Isaac gak ada di sana Ternyata Isaac masuk dari pintu belakang Untuk menjatuhkan Allison dan Stiles Lydia yang mendengar suara keributan di bawah Mencoba mengeceknya Tiba-tiba muncul Allison Menyuruh Lydia untuk tetap berada di kamar Scott Dengan ketakutan Lydia pun kembali ke kamar Tapi ternyata Jackson sudah tidak ada Dan pergi entah kemana Lydia berusaha bersembunyi di dalam toilet kamar Scott Dengan panik dia menghubungi polisi Tak lama kemudian Masuk Allison ke kamar Scott Melihat ada lendir menetes dari jendela Allison langsung berteriak memanggil Stiles Tiba-tiba saja Erika menerobos masuk Dia kembali memanas-manasi Allison Dengan berkata bahwa sepertinya Yang akan menjadi pacar Scott selanjutnya adalah dia Tidak peduli dengan omong kosong tersebut Allison langsung melepaskan anak panahnya Dengan cepat Erika menangkapnya Dan mulai tertawa sombong Karena seberapa keras Allison mencoba Manusia gak akan bisa menang dari werewolf Tapi tawa Erika memudar Saat tahu bahwa panah yang dia pegang Penuh dengan lendir kanima Sontak Erika terjatuh dan lumpuh mendadak Di satu sisi Scott sudah datang Dan berhasil membawa keluar Isaac dan Erika yang tumbang Melihatnya Derek ini mengerti Mengapa Scott gak pernah mau bergabung dengan kelompoknya Scott sudah menjadi alpha dari kelompoknya sendiri Ada Stiles dan Allison yang selalu setia membantu Scott Tapi bagaimanapun Scott dan kelompok manusianya Gak akan bisa mengalahkan Derek Tak lama kemudian muncul si Hanima di atap rumah Scott Disusul dengan Lydia yang baru saja keluar Dengan wajah bingung dan panik Pada saat itu Scott yakin Bahwa si Hanima adalah Jackson Si Hanima mendatangi sebuah mobil hitam Dan menjulurkan tangannya ke arah kaca mobil Ada seseorang di sana Entah siapa Yang sepertinya berhasil memegang kendali si Hanima tersebut Flashback saat dimana Jackson merekam dirinya di malam bulan Purnama muncul Saat tengah malam Jackson mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan menjadi Hanima Rekaman itulah yang tiba-tiba saja hilang Danny sudah berhasil mengembalikan rekaman tersebut Dan sama sekali tidak menontonnya Dia mencoba mengirimi Jackson pesan teks Tapi percuma Karena saat ini Jackson dalam bentuk Hanima sedang bertarung melawan Derek Sejujurnya Derek harus mengakui Bahwa kekuatan Hanima setara dengan Werewolf Bahkan dia sampai kewalahan Ketika Hanima terus menyudutkannya Tiba-tiba saja muncul Chris Yang langsung menembaki si Hanima tanpa ampun Tapi percuma saja Hanima pun bisa menyembuhkan dirinya sendiri layaknya Werewolf Si Hanima membalas Chris Dengan menendangnya keras hingga membentur tembok Samar-samar Chris melihat Gerard sedang berhadapan dengan si Hanima Singkat cerita Mereka semua kehilangan jejak si Hanima Scott berusaha mencari baunya Tapi ternyata Hanima tidak memiliki bau Styles kembali berspekulasi Mengingat lendir Hanima bisa membuat Jackson lumpuh Karena pada dasarnya Seekor ular gak bisa diracuni oleh racunnya sendiri Tapi berbeda dengan kasus Jackson Seperti ada dua makhluk dalam satu tubuh Yaitu Jackson dan Hanima Di saat Jackson menjadi manusia Lendir Hanima pasti akan berefek pada tubuhnya Tiba-tiba Styles melihat ekor Hanima yang menjuntai di jendela pub Melihatnya Scott menyadari Sepertinya korban selanjutnya yang ingin Hanima incar adalah Danny Singkat cerita Scott dan Styles masuk ke dalam pub lewat pintu belakang Styles berhasil menemukan Danny yang sedang menari di lantai dansa Sementara Scott berhasil menemukan si Hanima yang sedang bergelantung di atasnya Styles mencoba menerobos kerumunan untuk menarik Danny pergi keluar dari tempat itu Dan Scott bertugas mengurus si Hanima Tapi sayangnya dia kehilangan jejak si Hanima akibat asap putih Diam-diam si Hanima sudah turun ke lantai dansa Dan mulai menjatuhkan beberapa pengunjung dengan lendirnya Termasuk Danny Tiba-tiba muncul Derek di antara pengunjung Tanpa banyak perhitungan Derek langsung mencakar leher si Hanima Scott mencoba mencari jejak si Hanima yang sudah keluar dari pub Ada Jackson di balik mobil Tergeletak tak berdaya dengan leher banyak mengeluarkan darah Di satu sisi Lydia di rumahnya sedang bermain bersama si anjing Tiba-tiba si anjing pergi ke halaman belakang dan gak muncul lagi Lydia mencoba berteriak memanggilnya Tapi yang muncul malah si pria yang pernah dia temui di klinik dokter Marin Si pria bilang rumahnya berada di belakang rumah Lydia Kembali ke Scott Dia menghampiri Danny yang sedang digeret ke ambulans Danny sepertinya tidak melihat si Hanima saat kejadian di pub tadi Sementara itu Jackson tengah tak sadarkan diri di dalam mobil Stiles Melihat si ayah baru datang ke TKP Stiles langsung keluar untuk mengalihkan perhatian Jackson yang sudah pulih kesadarannya mencoba untuk bangun Tapi demi menghindari kecurigaan Sheriff Scott terpaksa meninjunya hingga dia pingsan kembali Singkat cerita Scott dan Stiles akhirnya pergi dari tempat itu Chris dan Gerard ternyata ada di sana juga Chris memberitahu si ayah 7 orang berhasil dilumpuhkan oleh si Hanima Termasuk Danny Para polisi dan tim medis menduga karena narkoba Sebenarnya Chris sendiri heran Saat dia melihat Gerard berhadapan dengan si Hanima Gerard terlihat sangat tenang Begitupun dengan si Hanima Dengan santainya Gerard berkata Bahwa itu hanya intuisinya Gerard tahu banyak soal makhluk itu Sehingga dia bisa menghadapinya tanpa pertarungan sengit Bingung karena mau dibawa kemana Scott dan Stiles akhirnya memutuskan Untuk mengurung Jackson di dalam mobil tahanan milik Sheriff Jackson kesal bukan main Karena dirinya diperlakukan seperti tahanan Tapi Stiles gak peduli Sebelum dia dan Scott menemukan cara Untuk menghadapi Jackson dalam wujud kanima Jackson akan tetap di dalam mobil itu Stiles juga udah mengirim pesan palsu ke ayahnya Jackson Agar kedua orang tuanya tidak perlu khawatir Si ayah yang mendapat pesan tersebut malah curiga Dan langsung melaporkannya ke Sheriff Sebenarnya gak ada yang salah pada pesan tersebut Tapi gara-gara kalimat I love you dad Yang gak pernah Jackson ucapkan pada kedua orang tua angkatnya itu Otomatis membuat si ayah curiga Beralih ke sekolah Allison tengah diinterogasi oleh si kakek Soal dimana keberadaan Jackson Tapi Allison berusaha untuk tutup mulut Demi menyelamatkan nyawa Jackson Dan yang paling penting nyawa Scott Saat Allison hendak meninggalkan ruang kepala sekolah Dia melihat ada teknisi yang sedang memasang CCTV Allison menduga Apa mungkin si kakek melakukan itu Setelah tahu ada yang membobol ruangannya Tapi ternyata bukan hanya di satu tempat saja Di setiap tempat dan sudut sekolah terpasang CCTV Singkat cerita, kelas pun dimulai Scott dan Allison terkejut Saat melihat Victoria menjadi guru pengganti mereka hari itu Sepertinya, Beacon Hills High School akan dikuasai oleh Argent Family Di satu sisi, Stiles yang harus mengorbankan kelasnya hari ini Demi menjaga Jackson Sedang sibuk menjelaskan bagaimana rupa Kanima Karena setiap Jackson berubah menjadi Kanima Dia kehilangan kesadaran sepenuhnya Dan tidak ingat apa-apa Tapi namanya Jackson Dia gak akan percaya sebelum dia melihat atau merasakannya sendiri Bahkan dia bingung saat Stiles menjelaskan Jackson berusaha membunuh Danny di pub semalam Karena sejahat-jahatnya Jackson Dia gak mungkin punya niat untuk membunuh sahabatnya sendiri Singkat cerita, usai kelas Allison langsung pergi menghampiri Stiles di dalam hutan Dia bilang, Sheriff sudah tahu bahwa Jackson menghilang Gerard memberitahunya bahwa orang tua Jackson ada di kantor polisi untuk melapor Stiles langsung menyalakan siaran dari kepolisian Si ayah ternyata sudah menyebarkan armadanya untuk mencari Jackson Pada saat itu juga Stiles dan Allison pergi membawa Jackson jauh dari tempat itu Sementara itu di rumah sakit, Scott sedang mencari tahu Apa Jackson dan Danny sedang bertengkar hebat Sehingga Jackson dalam wujud kanima memiliki niatan untuk membunuh Danny Danny bilang hubungannya dengan Jackson baik-baik aja Malah dia sedang membantu Jackson memperbaiki videonya Penasaran dengan video tersebut, Scott mencoba mengambilnya di dalam mobil Danny Tapi ternyata sudah ada yang membobolnya lebih dulu Scott langsung memberitahukan hal itu pada Stiles dan Allison Pada intinya, ada yang berusaha melindungi Jackson Agar identitasnya sebagai kanima tidak diketahui oleh orang lain Si pelindung itu pastilah yang mengambil video tersebut Dan kemungkinan besar, si pelindung itu juga yang menghapus bagian terpenting dari video Jackson Sementara ketiganya sedang sibuk berdiskusi Jackson tampak terkejut Melihat tangannya berubah menjadi bersisik Perubahan itu mulai merambat ke tubuhnya dan wajahnya Jackson gak bisa menahan dirinya untuk tidak berubah Singkat cerita, ketiganya terkejut melihat Jackson sudah gak ada di mobil dan kabur entah kemana Allison bilang, dia sepertinya harus memberitahu ayahnya Begitupun dengan Stiles Dia juga akan berterus terang pada si ayah soal semuanya Soal wujud Scott dan werewolf line seperti Derek Dan yang terutama soal si kanima Karena jika dibiarkan Sudah pasti Jackson akan membunuh orang lagi malam ini Pada akhirnya Scott dan Stiles memutuskan ke kantor polisi Saat keduanya hendak masuk ke ruangan sheriff Mereka terkejut melihat Jackson ada di dalam bersama dengan ayahnya Allison pun sudah tiba di rumah Dia terkejut melihat Lydia ada di kamarnya Ternyata Lydia sudah menunggunya sejak satu jam yang lalu Allison terlalu sibuk membantu Scott dan Stiles Bahkan dia masih harus mencari penerjemah lain yang bisa berbahasa latin kuno Sebab dokter Marine tidak bisa mentranslate semuanya Tahu bahwa Lydia ternyata pintar berbahasa latin kuno Allison pun langsung meminta tolong untuk menerjemahkannya Ternyata dokter Marine salah mentranslate pada beberapa bagian Lydia bilang Kaniwa bukan mencari seorang teman Tapi makhluk itu mencari seorang tuan Itu artinya Ada seseorang yang sedang mengontrolnya Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!